Halo everyone, I think this day channel, saya Dai, selamat bertemu kembali di gear review episode ke-28 dan di episode ini saya ada zoom G2.1u multi effect untuk gitar ini tahun produksi tahun 2005 ini gear milik saya pribadi ya dan ini udah cukup lama saya miliki jadi ini bukan barang baru ini used gear dan ini adalah versi compact dari full version yaitu zoom G7.1uT nah kenapa ada .1u entah di seri G7 atau di G5 tahun produksi 2005 karena .1u itu di belakang itu menunjukkan bahwa ada expression pedalnya nah ini adalah versi compact dari zoom G7.1uT ini versi compactnya dan ada lagi versi compact dari ini yaitu zoom G2 semuanya sama persis kecuali dia nggak ada expression pedalnya untuk zoom G2 nah kemudian setelah seri ini keluar kemudian disusul dengan model yang sama persis dengan display yang lebih besar yaitu kalau nggak salah itu zoom G2.1uT atau .1uT saya lupa yang jelas itu artinya versi upgrade jadi di displaynya dia bisa menunjukkan banyak hal kalau di sini dia displaynya sangat terbatas di sini ada knob yang udah hilang nih tapi masih berfungsi dengan baik meskipun knobnya hilang it's fine lah masih bisa dipakai kamu puter-puter sendiri pakai tangan nah ini di awal-awal keluarnya tahun 2005 ini cukup diminati karena soundnya yang lumayan oke untuk sekelas gitar multi effect dalam jangkauan harga yang seperti ini nah sebelum kita dengerin tohnya seperti apa saya akan jelasin dulu untuk fisiknya seperti apa dan detail fisiknya seperti apa oke guys ini dia di sini ada satu explosion pedal ya kemudian ada tombol untuk naikin atau nurunin patch kemudian di sini ada 4 knob multifungsi ini 1,2,3,4 nah knob keempatnya ini poterannya udah copot udah hilang kemana saya nggak tahu tapi masih bisa berfungsi masih bisa puter dengan mudah kayak gini cuma nggak ada udah hilang nih knobnya kemudian di sini ada 3 tombol ya tombol untuk effect type jadi bisa jadi bisa milih efeknya nanti untuk efek terbentuk kalau ditambah dia akan berubah kalau dikurang juga akan berubah kemudian di sini ada tombol store untuk save di sini ada display displaynya sederhana banget di sini cuma bisa menunjukin angka dan huruf angka untuk menunjukin patch sama banknya nomor berapa jadi misalnya bank A ada 10 dari A0 sampai A9 kemudian kalau ditambah lagi ini yang ada tanda panahnya ke atas pencet satu maka dia akan pindah ke B0 kemudian kalau dikurangi di sini akan turun ke patch atau bank selanjutnya kemudian di sini ada tombol satu tombol rhythm ya nah ini fungsinya untuk drum machine jadi di sini memang nggak ada metronomnya tapi kalian bisa latihan tempo ya supaya temponya konstan sampai drum machine ada beberapa pilihan drum machine nah kalian bisa aktifin atau matiin drum machine dari sini kemudian ada tombol tab untuk ngatur delay ya seberapa laman jaga delay yang kalian perlukan atau revert yang kalian perlukan kemudian di sini ada pedal assign jadi pedal ini bisa ditugaskan untuk berbagai macam fungsi selain untuk volume jadi misalnya begitu satu patch dipilih biasanya langsung masuk ke default tertentu let's say masuk ke fungsi sebagai volume jadi pedal ini sebagai volume nah kemudian kita bisa pindah dipencet sekali maka dia akan turun ke bawahnya ke fungsi wah atau FX kemudian dipencet lagi sekali dia akan pindah ke fungsi drive dipindah sekali lagi fungsinya sebagai mode atau SFX kemudian dipencet sekali lagi sebagai delay dipencet sekali lagi sebagai reverb dipencet sekali lagi maka fungsinya balik sebagai volume pedal jadi dipencet-pencet ini sebagai ngecilin atau nambahin volume tombol ini dua-duanya kalau dipencet bareng seperti ini fungsinya sebagai bypass ketika berfungsi sebagai bypass jadi ini juga berfungsi sebagai tuner cuma sebagai tuner disini nanti akan menunjukkan pitch atau note string yang kalian ingin tuning nah sekarang kita ke bagian belakang disini ada satu port untuk USB ya kalian bisa hubungkan efek ini ke USB pakai kabel USB seperti ini kemudian disini ada slot input untuk gitar kemudian ada output untuk amplifier kemudian disini ada input untuk control in control in disini jadi kalian bisa pakai external expression pedal ya kemudian disini ada tombol power ya disini off, on kayak gini disini ada slot untuk power supply 300mA untuk adaptor ini jadi produk ini sudah disertai sama adaptor ya adaptornya minimum 300mA dan 9V nah ini bagian bawahnya ini belum pernah dipongkar ini belum pernah error sama sekali ada sih beberapa sedikit karat-karat kalau disini kalian bisa lihat tuh tapi wajar karatan namanya juga udah lama plus ini metal kalau plastik ya enggak karatan nah kalau kalian enggak mau pakai external adaptor disini juga kalian bisa pakai baterai A2 4 biji bisa buka nih nah 4 biji disini oke gitu aja cukup simple oke sebelum kita dengerin taunya seperti apa efek ini bisa kalian pakai untuk direct recording atau langsung dipakai pakai ampli ya jadi kalau mau dipakai dengan ampli saya saranin itu masuknya lewat input di depan bukan di belakang di send and reader jangan pakai input yang di belakang efek itu karena ini bukanlah preamp jadi ini multi efek yang lebih cenderung ke multi efek bukan lebih condong ke preamp untuk di video ini saya pakai direct recording ini adalah preset pertama A0 terima kasih terima kasih Oke selanjutnya preset kedua Saya pakai bridge pickup plus middle pickup Pakai middle Oke sekarang pakai night plus middle Pakai middle Oke selanjutnya preset selanjutnya preset A2 Saya pakai middle pickup My pickup Oke preset selanjutnya preset 04 saya pakai middle pickup Oke selanjutnya preset selanjutnya Terima kasih telah menonton! Oke sekarang saya akan kasih contoh Gimana caranya untuk nge-tweck Zoom G2.1U ini Jadi foot switch yang kanan ini untuk naikin preset Foot switch yang kiri untuk menurunin preset Oke sekarang kita akan nge-tweck di A6 ya disini Jadi kita mulai dari knob yang paling kiri ini fungsinya untuk memilih signal block Nah disini di posisi play untuk langsung kita mainin Di awalnya ada di posisi play kemudian di posisi kompresor ya kita bisa hidupin kompresor disini nih Efek type minus atau plus Pencet salah satu hidupnya Tapi kompresornya cuma ada satu tuh Nah kalau mau matiin atau hidupin dari sini juga bisa nih Matiin hidupin Matiin matiin dulu deh kemudian ke posisi selanjutnya yaitu Posisi wah atau external effects ya fungsinya untuk atur wah ini kalau kalian mau pakai wah Kemudian posisi selanjutnya adalah noise reduction atau noise gate lah disini ditulis ZNR atau Zoom Noise Reduction Kalau di posisi ini knob yang berfungsi disini adalah cuma ini sama ini Ya yang dua ini enggak berfungsi yang paling nutup itu posisi 16 nih Posisi paling nutup nah kalau posisi paling membuka itu di nol Oh sorry di satu Nah kalian bisa dengerin bedanya tuh Gedein ditutup Kita pakai 6 misalnya ya Kemudian kita ke posisi selanjutnya putar ke arah kanan PU Nah ini adalah drive nya atau tipe amplifier nya Kita pilih amplifier nya lewat tombol ini juga nih effect type nih PU, OD, GU, HB, FF, NT, macem-macem, ED gitu ya Misalnya saya pakai ED nih ED itu singkatan apa saya enggak apal Nanti kalian bisa baca sendiri itu singkatan-singkatan tadi tuh FF, PU, GU dan sebagainya di buku manualnya Nah setelah kita pilih tipe amplifier nya ya Ketiga tombol yang lain sekarang berfungsi Nah tombol yang kedua ini berfungsi sebagai gain Yang ketiga sebagai tone Yang terakhir ini sebagai level Dikurangin sampai 0 Tone maksimum itu tone Kemudian itu level maksimumnya sampai 100 Saya tambahin noise gate nya deh Saya tutup lagi nih Ini 10 Kemudian kita ke posisi selanjutnya nih Equalizer Nah dibikin flat dulu nih Misalnya flat nya itu di posisi 0 ya Flat nya di posisi 0 Karena posisi maksimum itu plus 12 Minimum itu minus 12 Jadi kita flat bikin flat dulu Kita langsung aja sekarang ke posisi selanjutnya Yaitu ET ET disini adalah extra equalizer Kalian bisa ubah ini sebagai extra equalizer Atau yang lain yaitu kabinet simulator Mencet salah satu nih misalnya Jadi CB kabinet simulator Misalnya pakai CB Nah di posisi CB ini kalian bisa pilih Tipe kabinetnya Tapi cuma ada dua Yaitu CB sama DY DY sama CO Cuma ada dua Kemudian knob yang nomor tiga ini Fungsinya Kalau dalam posisi sekarang itu Untuk posisi mic ya Ada tiga posisi Posisi pertama 0 Posisi selanjutnya 1 Posisi selanjutnya 2 Nah ini misalnya nih Posisi 2 Posisi 1 Posisi 0 Oke Nah untuk knob yang terakhir ini Knob nomor 4 Dia gak berfungsi Kita pakai posisi 0 dulu Saya balik lagi ke drive deh Drive ya Saya mau kurangin tone nya nih Jadi satu nih Kurangin gain nya deh Dari 70 ke 54 misalnya Oke kita balik ke equalizer Kita tambahin middle nya nih Middle nya di posisi 5 Tambahin triple Kurangin deh triple nya Nah tajam bener Minus 4 Tambahin bass Tambahin middle misalnya nih Bidangnya 10 Pindah ke drive misalnya ya Kita pindah ke drive Kita tambahin tone deh misalnya nih Ton 10 Oke Nah Kita balik lagi ke equalizer Kita kurangin triple Nah Nah Pasisi 5 Nah 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 That Terima kasih telah menonton 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 Dan untuk beli